Intro Masih di Comedy Lab Kopas TV, lucu kan? Lucu kan? Kita masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu Betul Karena ini adalah segmen roasting Ini yang banyak dipenggal-penggal itu nantinya Di repos lagi ya kan? Dipenggal-penggal gimana maksudnya? Dipenggal-penggal sama akun-akun Naka kocak-kocak banget gitu Kalau lucu Dipus aja Dipus Dipus mohon maaf ya Ardith Oke Ardith siap? Sahila siap? Makanya Ardith tega ya emang roasting gue Ardith Jadi nanti ketika roasting ini adalah Ardith akan melemparkan beberapa beat Dan Sahila mendengarkan dengan baik Tidak boleh menyanggah kecuali disuruh oleh Ardith Kecuali ditanya oleh Ardith gitu Jadi kita tidak boleh celetak-celetukan Nanti kalo Sahila mau membalas juga boleh Oke No hard feeling this is just for fun Yes Roasting Sahila by Ardith Erwanda Aduh 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 Malam ini kita kedatangan Seorang wanita yang cantik saya tepuk tangan untuk kita bebita Eh wow Itu roasting nya ya Ini for information Sahila adalah pertama kali di roasting di acara ini di Comedy Lab Tepuk tangan dulu untuk Sahila Pertama kali dia di roasting Karena menurut gue banyak produser yang mau roasting Sahila Tapi roasternya gak ada yang berani Karena ini hidupnya tuh kayak Dano gue gitu Lurus aja gak ada Gak ada tanjakan Gak ada apa ya jalan aja gitu Tapi akhirnya pas gue ditawarin nih mau gak roasting Sahila Gue mikir-mikir kan Sampai akhirnya Oh iya gue kan butuh uang gitu Oke mbak gas terus Gue googling tuh Kasus Sahila Gak ada muncul apa-apa Gue googling lagi Skandal Sahila Dijawab Kasus aja gak ada apalagi skandal bang Tapi ini akhirnya gue googling wikipedia nya Sahila itu lahir tahun 1992 betul? Iya Memulai sebagai gadis sampul di tahun 2007 Dan memulai FTV di tahun 2012 Dia itu sangat sayang dengan keluarganya Dia manggil ayahnya papanya itu dengan sebutan baba Manggil mamanya Ucok Jadi dia dikenal sebagai ratu FTV Dia banyak banget Hampir puluhan ya Hila ya Iya banyak Iya banyak banget Ini saya akan sebutkan judulnya tanpa mengubah sedikitpun Ini bener-bener saya ambil doang Yang pertama adalah Cantik-cantik bau terasi Itu yang syuting di terasi itu ya Iya bener Yang kedua adalah Petani pete kesandung cinta Eh tukang pete kesandung cinta Lalu yang ketiga adalah Gembel-gembel gombang Tapi gue yakin Sahila ini FTV Syuting FTV itu cuma buat iseng-iseng doang Karena dia udah cakep keluarganya berada Keluarga gue juga berada tapi di rumah Berada di rumah gitu Ngapain Kalau dia berada emang orang kaya gitu Maksudnya masih aja ngambil syuting ginian Hil maksud gue lu ngejar apa sih Dunia gak ada habisnya Hil Lihat Fir Aun Fir Aun kaya gak main FTV Hil Gak ada cintaku terjebak sungai Nil gak ada Tapi lihat ke gue nih harusnya tuh Yang ngambil job-job gini tuh gue aja Gue anak satu Anak gue 9 bulan Anak punya anak satu Gak ada penontonnya gue ambil Kalau dulu tuh Penonton mana suaranya Sekarang suara mana penontonnya Gak ada Gak ada orang nih lu liat Gak ada Gak enak tau stand up tapi gak ada penonton tuh gak enak Coba lu dibalik deh Lu nonton stand up tapi gak ada yang stand up Gak enak kan Gak ada apa-apa sama kaya gini juga gitu Jadi kalo lu liat Boris ketawa Itu 10% lucu 90% bantu temen Oh iya Bener Dan Saya lainnya menurut gue Ikut main syuting FTV tuh bukan buat nyari duit Tapi buat ngerasain ngeluh Karena kan dia dari kecil hidupnya enak Jadi dia Mungkin tuh jadi tukang somai Ya supaya tau caranya jadi tukang somai Sedangkan kita jadi tukang somai ya bertahan hidup ya kan Gak mau gitu Terus Tapi menurut gue ya Hila Lu kan dari FTV udah puluhan Menurut gue Skill acting lu harus ditingkatkan lagi lah Karena Waktu gue nonton FTV lu tuh lu ada pura-pura jadi orang miskin kan Miskin lu tuh Keliatan boong banget gitu Tidak terstruktural Masih dia ada adegan di FTV Dia lagi jadi orang miskin Pas sampoan Sampoannya habis sedih kan Dibuang Gak gitu Hila orang miskin lu Orang miskin sampo habis Diisi air dulu Iya Gak dibuang hil kalau habis digunting Baru dilap lapin Kalau anak gitu Lain kali kalau jadi orang miskin gitu Lagiannya gue tuh gak pernah mau syuting FTV Karena yang pertama gak diajak Yang kedua karena gak real Menurut gue syuting FTV tuh gak real Kak Karena Setiap tabrakan bahu tiba-tiba ada The Bagindas kan Gue gak tau Tempat mata bicara Kenapa tiba-tiba Gue gak tau teknisa mungkin The Bagindas tuh kayak ngikutin Tabrakan nih Tempat mata bicara Mungkin gitu gue gak tau Tapi di FTV tuh Gue liat sahila pasti kan jadi orang susah Ditabrak cowok ganteng Pertak Cowoknya keluar Tiba-tiba jadian gitu Itu FTV tuh gitu terus Karena gak real itu Menurut gue tuh Kalau ditabrak cowok ganteng Dia baru keluar Dipukulin Kang Ojek Pasti udah Gak mungkin sampai jadian Tapi akhirnya gue nemuin satu Kelemahan hidup sahila gitu Jadi dia waktu kecil Gue baca Kelas 3 SD pernah Ngancem bunuh diri ke emaknya Bener? Iya Dia pernah ngancem bunuh diri ke emaknya Karena gak pernah diajak ke pasar Wow berat sekali masalahnya Dia kelas 3 SD Dia kelas 3 SD Ketika diajak ke pasar Mau bunuh diri Maksud gue lu Ada apa di pasar Ini lu kangen kangkung Apa gimana nih Lu kenapa butuh banget ke pasar gitu Sampai akhirnya dia gak berani Dia gak berani bunuh diri Dia cuma gunting bulu mata Wow bunuh diri gunting bulu mata ya Jauh juga gitu Maksud gue untung lu sekarang bulu matanya numbuh Kalo gak numbuh sampe sekarang Lu gak main FTV Jadi host dunia lain Lagian gunting bulu mata kan gak sakit Tapi bisa liat tuyul Bagus Dia katanya Kelas 3 SD mau bunuh diri Karena gak pernah diajak ke pasar Gue tuh waktu kelas 3 SD juga pernah membunuh diri Karena diajak ke pasar mulu Gue gak mau Terima kasih teman-teman Yay